Intro Puluan masa yang mengatasnamakan relawan Konco Prabowo atau Kopra Nusantara lakukan deklarasi di Taman Kelir, Jalan Manggala Bakti, Perumahan Asabri, Selokanigoro, Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat Siang. Deklarasi tersebut alain untuk menggalang suara, mengawal dan memenangkan pasangan calon presiden, Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Lili Mubayani, Sajien Pusat Relawan Kopra mengatakan, Kopra sudah terbentuk di 6 provinsi di Indonesia, dan sudah terbentuk di 23 kota kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut perluasan atau penambahan relawan ini akan terus dilakukan di sejumlah daerah yang ada di Indonesia, dengan harapan bisa mendongkrak Prabowo Gibran sebagai pemenang di Pilpres 2024 mendatang. Jadi kita konco Prabowo, itu punya relawan yang bernama lengkap adalah Kopra Nusantara. Untuk pemenangan Bapak Subianto dengan Pak Gimbal. Jadi kita memang bergerak terus untuk mendulang suara dari keresi. Kalau di Madiun ini kita mencarinya dari relasi-relasi yang merupakan militan-militan yang betul-betul Prabowo yang kita cari. Kalau ini dari perorangan sih, dari Bapak Edi Triyono yang jadulang sebagai pembina, dan sebagai ketum adalah Rajiv Siterito sebagai segeri dari Bapak Trabowo. Langkah selanjutnya tetap, kita adalah relawan, jadi militan. Kita adakan kegiatan-kegiatan yang dengan pendanaan juga seperti itulah namanya relawan. Kita bukan dari partai, kita bukan dari pemerintah. Jadi ya tetap, kita ada nanya mandiri dari Kopra sendiri, kita juga mencukupkan. Tapi ya dengaran seperti itulah dengan keperbarasan kami. Ini perbuatan hukum yang tadi disebutkan? Ini yang menjadi pembeda dengan relawan lain? Betul. Bu kalau beritahu harapan jangan terbentunya, ini harapan atau pesen-pesennya gini, apa bu harapannya? Harapannya tetap dianggung bersama dalam memenangkan Bapak Trabowo Subianto sebagai Presiden Rp2024. Mungkin akan membentuk Kopra lagi di wilayah lain? Bisa, kita tetap berjalan, kita berkeliling. Kalau bisa kita, Jawa Timur terpenuh 38 kota kabupaten ini. Cuma kita mau terus sampai nanti 14 Februari kita sudah lengkap 38. Karena kita berdiri tanggal 11 Juni kemarin. Oh, baru. Baru, baru sekali kita. Ibaratnya kita masih balutalah. Cuma kita harus memenuhi tadi, kita sudah berbentuk badan hukum. Nah, harus negal. Karena pokoknya berhenti juga, kita tidak hanya berhenti di relawan saja. Di Jawa Timur tadi ada berapa wilayah, Kopra? Yang sudah terbentuk? 23. 23. Dari 38 ke 28. Senada dengan hal tersebut, Mayang Lili Mawarti, ketua Kopra Kota Madiun mengungkapkan untuk anggota dari Kopra ini terdiri dari berbagai kalangan. Dan optimis menggalang suara penuh untuk di Kota Madiun. Untuk Kopra sendiri, nanti kita akan menajak teman, relasi, kenalan, sahabat, terutama di dalam lingkup keluarga sendiri ya, dan masyarakat sekitar untuk memilih Bapak Prabowo, Presiden RI 2024 sampai 2029. Bu, kalau boleh tahu latar belakang, orang-orang yang tergabung di Kopra ini dari kalangan mana saja? Kita untuk bergabungnya di Kopra ini tidak memilih kalangan ya. Kita untuk men-support Prabowo menjadi Presiden itu ya bisa dari kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Kita juga mengajak, kayak seperti tukang meca, pedagang, itu kita rangkul semua. Tarjat saya sebuahnya banyaknya, mas. Saya ingin untuk Kota Madiun itu membiru seperti langit. Tidak ada warna-warni, cuma ada satu warna membiru untuk Bapak Prabowo. Sebagai informasi, Kopra baru terbentuk pada 11 Juni lalu, dan diketuai oleh Rajiv Sutirto, yang merupakan sekpri dari Prabowo Subianto. Dari Madiun, Kusdanto, Gerda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.